Intro Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menegaskan ketiadaan ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan calon ataupun pasangan calon karena statusnya sebagai terpidana sesaat maupun seusai pemungutan suara dalam Undang-Undang Pilkada. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPURI Hashim Azari dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 yang digelar pada Jumat 4 Juni 2021. Perkara yang terregistrasi nomor 145 tahun 2021 ini dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 nomor urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel. Hashim pun menjelaskan bahwa KPU tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur pemberian sanksi pembatalan calon jika tidak diatur dalam Undang-Undang. Ia menyebut aturan pembatalan hanya berlaku bagi pasangan calon yang melakukan pelanggaran bersifat terstruktur, masif, dan sistematis. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait tersebut, Johanis Hamaturbong selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Yalimo dalam jawaban termohon terhadap dalil pemohon yang menyebutkan adanya C hasil hologram dibawa lari oleh tim pemenangan 01 pihak terkait pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 nomor urut 01 R. B. Dabi dan John W. Wilil adalah keliru. Menurut termohon dalam proses penghitungan terakhir di tingkat Kabupaten Yalimo hanya ada 4 TPS yang tidak menyertakan dokumen tersebut. Hal ini yang menyebabkan rekapitulasi ditunda hingga akhirnya diperoleh keterangan dari dua anggota KPPS yang mengatakan pihaknya dihadang oleh pendukung pemohon sehingga tidak bisa membawa hasil ke distrik. Sementara Bawaslu Provinsi Papua Amadus Situmorang pun hadir memberikan keterangan dalam sidang tersebut yang mengatakan dalam sidang ini telah mengambil alih tugas dari Bawaslu Kabupaten Yalimo karena pasca putusan MK pihaknya mendapati temuan terkait kinerja sehingga para pihak yang terlibat di dalamnya sedang diklarifikasi terkait keterangan yang berbeda-beda dalam memberikan laporan jalannya pemilihan di tempat ditugaskan. Bayu Caksono, Hendi Prasetya MKTV News melaporkan.